Pemirsa hingga saat ini angka kematian ibu di Jabar masih tinggi hingga mencapai 147 dari target 37, maksud kami 87 perseribu kematian. Karena berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya dengan program KB pasca persalinan. Hingga saat ini angka kematian ibu dan tingkat stunting di Jawa Barat masih terbilang tinggi. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi, saat ini angka kematian ibu di Jawa Barat mencapai 147 dari target 87 perseribu kematian. Sedangkan tingkat stunting di Jawa Barat mencapai 24,5 dari target 19 persen. Kita lihat dari apa yang telah dilakukan oleh JSPG pada tiga kabupaten-kota tersebut, saya ambil contoh Karawang. Jadi Karawang ternyata dengan kegiatan ini itu dari 2021 sampai 2022 bisa menurunkan angka-angka yang targetnya harus dicapai atau yang ketigian itu jadi turun. Termasuk dari stunting tadi sudah dilaporkan bahwa ada penurunan, kemudian angka kematian ibu. Jadi kalau ini berhasilan di Karawang ini bisa kita replikasi ke kabupaten-kota yang lain dengan bantuan tentu saja di JSPG dan Tengga. Itu kita insya Allah optimis bisa lebih banyak menurunkan angka stunting dan kematian ibu. Walaupun tidak berhasil tapi itu akan berlanjut terus sampai kita tercapai target. Jadi kami sangat mendukung acara ini. Untuk menurunkan angka tersebut salah satu upaya dilakukan melalui program KB Pasca Persalinan. Direktur Reproduksi Health and Family Planning JSPG, Siti Nuruh Istikomah mengatakan pihaknya membantu pemerintah Indonesia memperkuat KBPP, KB Pasca Persalinan. Untuk itu pihaknya melatih petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan dan mendorong mereka melakukan supervisi. Di mana kami JSPG membantu pemerintah Indonesia untuk memperkuat KBPP yaitu KB Pasca Persalinan. Di mana kami berharap ibu-ibu setelah pulang dari, sebelum pulang dari fasilitas kesehatan sudah memanfaatkan KB. Jadi yang kita lakukan itu dengan melakukan pelayanan kepada petugas kesehatan supaya mereka bisa melakukan pelayanannya. Secara nasional, saat ini angka penggunaan KB setelah melahirkan baru mencapai 30 persen. Padahal targetnya 70 persen ibu menggunakan KB setelah 42 hari melahirkan. Budi Hartati, Bandung TV Ratusan anak siswa-siswi sekolah luar biasa sekabupaten Sumerdang Memeriahkan Hari Disabilitas Internasional atau HDI yang selalu diperingati setiap tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Harapan besar dari para penyandang disabilitas diantaranya yakni mendapatkan hak hidup layak dari pemerintah sesuai dengan warga masyarakat umum lainnya. Peringatan Hari Disabilitas Nasional 2022 di Kabupaten Sumerdang kali ini dilaksanakan cukup meriah. Meskipun tidak semua peserta bisa hadir, namun kemeriahan acara terlihat dari banyaknya perwakilan peserta dari SLB sekabupaten Sumerdang yang mengikuti acara di salah satu pusat keramaian di Kabupaten Sumerdang tersebut. Selain sebagai acara tahunan yang selalu diperingati, HDI pun sebagai bentuk eksistensi para penyandang disabilitas di Kabupaten Sumerdang khususnya untuk tetap eksis, berkarya, dan berprestasi meskipun di tengah keterbatasan fisik. Ketua APLD atau Asosiasi Pengelola Lembaga Disabilitas Kabupaten Sumerdang Isaris Arwianti mengatakan semoga dengan mengusung tema disabilitas bisa berguna dan berkarya ini bisa membuka mata pihak pemerintah daerah maupun pusat bahwa penyandang disabilitas bisa berguna, berkarya, serta bersaing dengan yang lainnya. Sebenarnya itu supaya masyarakat Kabupaten Sumerdang yang memiliki Kabupaten Sumerdang sejarah di rumah jadi mereka paham tentang hak-hak kaum disabilitas jadi mereka pun berkarya untuk mengenap pendidikan, mengenap kejahatan, dsb. jadi saya mau Kabupaten Sumerdang menjadi Kabupaten Sumerdang. mendapatkan banyak pelajaran dari mengajar anak-anak penyandang disabilitas ia berharap kedepannya para penyandang disabilitas mendapatkan kehidupan dan pengakuan yang layak seperti masyarakat umumnya dan bisa terus berkarya, berprestasi, serta berguna baik bagi dirinya maupun keluarga dan juga bagi warga lainnya meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Diki Guntara, Bandung TV